Si pisau terbang lijilit 1. Bab 1. Pisau terbang lawan pedang kilat. Angin dingin laksana pisau, menggunakan bumi sebagai alasnya, dan mengiris manusia seperti daging ikan. Badai salju memanjang beribu-ibu mil, membuat segala sesuatu seakan-akan berkilauan bagai perak. Dalam badai musim dingin ini, sebuah kereta datang dari arah utara. Roda-rodanya memecahkan es di tanah, tapi tidak sanggup memecahkan kesepian di muka bumi ini. Lisan Hoan menguap, memanjangkan kakinya. Di dalam kereta cukuplah nyaman, tapi perjalanan ini sungguh terlalu panjang, dan terlalu sepi. Ia tidak hanya merasa sangat lelah, tapi juga kesal. Ia merasa kesepian adalah hal yang paling menyebalkan dalam hidupnya, namun sayangnya kesepianlah yang begitu sering menemaninya. Hidup seseorang memang penuh kontradiksi. Dan tidak seorang pun bisa berbuat apa-apa. Lisan Hoan menghela nafas dan mengambil botol araknya. Sambil minum arak, ia mulai batuk-batuk. Ia terus terbatuk-batuk sampai wajahnya memucat, seolah-olah api neraka sedang membakar tubuh dan jiwanya. Kini botol araknya sudah kosong. Ia meraih pisau kecilnya dan mulai mengukir sebentuk manusia pada sepotong kayu. Pisaunya tipis dan tajam, jari-jarinya panjang dan kuat. Figur yang diukirnya adalah seorang wanita. Wanita yang sangat cantik dan hangat. Dengan kepiawayanya mengukir, figur wanita itu tampak sungguh-sungguh hidup. Ia tidak hanya memberi wajah yang memikat, ia juga memberi figur wanita itu hidup dan jiwa, karena hidup dan jiwanya sendiri telah tertuang seutuhnya di ujung pisau kecil itu. Usianya tidak lagi muda. Kerut-kerut kecil tampak di sekitar matanya. Tiap kerutan menyimpan semua kegembiraan dan kesedihan dalam hidupnya. Matanya sajalah yang tetap muda belia. Ia memiliki sepasang metu yang menarik, bersemuh hijau, seperti angin musim semi bertiup menggoyangkan daun pinus, hangat dan lentur. Seperti air laut yang bermandikan sinar mentari, penuh vitalitas. Mungkin karena sepasang matanya inilah, ia bisa hidup hingga hari ini. Akhirnya, ukirannya pun selesai. Ia menatap figur itu sambil termenung. Entah berapa lama. Lalu tiba-tiba didorongnya pintu kereta dan meloncat keluar. Seng kusir langsung menarik tali ke kang kuda. Kusir ini memiliki sepasang metu yang tajam bagai elang, namun sewaktu menatap pada Li San Hoan, tatapannya berubah hangat, penuh simpati dan kesetiaan. Seperti seekor anjing menatap tuannya. Li San Hoan menggali lubang di tanah untuk mengubur hasil lukirannya. Lalu ia termenung sambil menatap gundukan salju, tempat ia menguburkan figur wanita itu. Jari-jarinya dingin mempeku, wajahnya merah karena dingin yang menusuk, dan buktiran-buktiran salju menutupi sekujir tubuhnya. Tapi ia tidak merasa dingin. Benda yang ia kuburkan seakan-akan adalah orang yang terpenting dalam hidupnya. Bersamaan dengan dikuburnya wanita itu, hidupnya pun menjadi penuh dengan kewampaan. Orang lain akan merasa janggal melihat ini, namun Seng kusir telah terbiasa. Ia hanya berkata, sudah hampir. Gelap dan perjalanan masih jauh. Mari naik ke atas kereta, siyaunya, Li San Hoan menoleh, dan melihat di atas salju di sebelah keretanya tampak sepasang jejak kaki. Sendirian berjalan, datang dari arah utara. Jejak kaki itu cukup dalam, menandakan bahwa orang itu telah berjalan jauh, sangat lelah, namun menolak untuk beristirahat. Li San Hoan menarik nafas panjang dan berkata, sulit dipercaya, seseorang mau berpergian dalam cuaca semacam ini. Kurasa ia pasti seseorang yang sangat kesepian, yang sangat menderita, Seng kusir tidak menjawabnya, hanya mengeluh dalam hati, bukankah kau juga sangat kesepian dan menderita? Mengapa kau hanya bisa bersimpati akan keadaan orang lain, tapi melupakan dirimu sendiri ada banyak batang pohon penus di bawah kursi keretanya, dan Li San Hoan pun mulai mengukir lagi. Tekniknya telah sempurna dengan begitu banyak latihan, karena yang pernah dan yang akan pernah diukirnya hanyalah wanita itu. Wanita ini tidak hanya mengisi relung-relung hatinya, tapi juga seluruh tubuhnya. Badai salju akhirnya berhenti, tapi rasa dingin makin menusuk dan rasa seri makin tebal. Suara angin yang menderu membawa juga suara langkah-langkah kaki. Walaupun suara ini lebih halus daripada derap langkah kuda, suara inilah yang dinanti-nantikan Li San Hoan. Jadi walaupun sangat halus, suara ini tak akan luput dari pendengarannya. Di singkapnya tirai kereta, dan terlihatlah bayangan seseorang berjalan di depan. Orang ini berjalan perlahan-lahan, tapi tidak pernah berhenti. Walaupun ia mendengar derap langkah kuda, ia tidak menoleh sama sekali. Ia tidak memakai topi ataupun payung. Salju yang mencair turun dari wajah keleharnya. Pakainya pun hanya selembar baju yang tipis. Namun kepalanya tegak, seakan-akan ia terbuat dari baja. Salju, hawa dingin, rasa lelah, lapar, tidak dapat menaklukannya. Tidak ada satu hal pun yang dapat menaklukannya. Sewaktu kereta melewatinya, barulah Li San Hoan melihat wajahnya. Alisnya tebal, matanya besar, bibirnya yang tipis terkatup rapat membentuk garis, hidungnya lurus, membuat wajahnya tampak lebih kurus. Wajah ini mengingatkan orang pada batu dalam pot bunga. Kuat, kokoh, dingin, seakan-akan tidak ada hal yang cukup berarti baginya, bahkan dirinya sendiri. Namun bagi Li San Hoan, wajah ini adalah wajah yang paling gagah yang pernah dilihatnya seumur hidup. Walaupun agak sedikit muda, sedikit kurang dewasa, wajah ini memiliki kepribadian yang magnetis. Dalam batu Li San Hoan terbayang sebentuk senyum. Ia membuka pintu keretanya dan berkata, Mari masuk. Aku bisa memberimu tumpangan, kata-katanya pendek dan singkat, penuh tenaga. Dalam hamparan salju tidak berujung ini, tak seorang pun akan menolak ajakannya. Siapa sangka anak muda ini bahkan tak mau menoleh padanya. Ia bahkan tidak memperlambat langkahnya, seakan-akan tidak mendengar orang berbicara padanya. Tanya Li San Hoan, apakah kau tuli tangan anak muda itu tiba-tiba menyentuh pedang di pinggangnya. Walaupun jari-jarinya telah membeku, gerakannya tetap cepat dan tangkas. Li San Hoan tertawa, katanya, Ku rasa kau tidak tuli. Masuklah, dan mari minum. Seteguh arak tak akan menyakiti siapapun. Anak muda itu menjawab cepat, Aku tidak sanggup beli, bisa-bisanya anak muda ini bicara demikian. Bahkan kerut-kerut di sudut Meci Li San Hoan pun ingin tersenyum, tapi ia sendiri malah tidak tersenyum. Sebaliknya ia berkata, Aku mengundangmu minum bersamaku, bukan menjual arak padamu. Anak muda itu menjawab, Aku tidak akan mengambil barang yang tidak ku beli dengan uangku sendiri. Jika arak itu tidak ku beli dengan uangku, Aku tak akan meminumnya. Apakah penjelasanku cukup jelas? Kata Li San Hoan, cukup jelas. Dan anak muda itu berkata, Bagus. Kau bisa pergi sekarang. Li San Hoan berpikir sejenak, Tiba-tiba ia berkata sambil tersenyum, Baiklah. Aku pergi sekarang, Tapi waktukah sudah punya uang untuk membeli arak, Maukah kau mengundangku minum anak muda itu menatapnya, Lalu berkata, Baik, aku akan mengundangmu. Li San Hoan tertawa dan keretanya mulai melaju, Sampai ia tidak dapat lagi melihat anak muda itu. Li San Hoan bertanya dengan geli, Pernahkah kau bertemu anak seaneh itu? Aku pikir ia adalah seorang yang bijaksana, Nyatanya kata-katanya sangat lugud, Sangat jujur, Jawab Seng Kusir, Ia adalah anak yang berkemauan kuat, Itu saja, Li San Hoan bertanya lagi, Kau liatkah pedang dipinggangnya? Senyum simpul terbayang di bibir Seng Kusir. Dapatkah itu dikatakan sebagai pedang dalam definisi baku? Tentulah benda itu tidak dapat dianggap pedang, Cuma sebilah logam yang panjangnya satu meter. Tidak ada ujung yang lancip, Tidak ada sarung, Hanya ada dua potong kayu yang dipakukan pada pangkal bilah logam itu, Yang mungkin bisa dianggap sebagai pegangannya. Seng Kusir melanjutkan, Menurut aku, Itu hanya mainan anak-anak belaka, Kali ini Li San Hoan tidak tersenyum, Ia bahkan menghela nafas dan berkata, Menurut aku, Mainan itu sangatlah berbahaya. Lebih baik tidak dimainkan, Penginapan di kota kecil ini tidak besar, Namun penuh sesak dengan orang-orang yang terperangkap badai salju. Di halaman ada banyak kereta kosong milik jasa ekspedisi. Di sebelah timur tampak umbul-umbul milik jasa ekspedisi tersebut, Yang berkibar keras sejalan dengan deru angin. Tak bisa dibedakan lagi apakah gambar yang tertera pada umbul-umbul itu harimau ataukah singa. Di rumah makan penginapan itu, Seorang bertubuh besar dengan mantel bulu domba berjalan keluar masuk. Setelah minum beberapa kali, Ia buka mantelnya, Menunjukkan pada orang-orang bahwa ia tahan hawa dingin. Waktu Li San Hoan tiba, Tidak ada lagi meja kosong. Tapi ia tidak khawatir sama sekali, Karena ia tahu bahwa tidak banyak barang di dunia ini yang tidak dapat dibeli dengan uang. Oleh sebab itu, Sebentar saja ia sudah mendapatkan meja di sudut rumah makan. Ia segera memesan arak dan mulai minum perlahan-lahan. Ia tidak pernah minum dengan cepat, Tapi ia sanggup minum terus-menerus untuk beberapa hari tanpa berhenti. Ia terus minum, Terus terbatuk-batuk, Dan hari pun mulai senja. Seng kusir masuk, Berdiri di belakangnya dan berkata, Kamar di sebelah selatan sudah kosong, Dan mereka telah membersihkannya. Chuan dapat beristirahat kapan saja, Li San Hoan hanya mengangguk. Setelah beberapa saat, Seng kusir menambahkan, Ada beberapa orang dari Kim Se Piao Kiok, Jasa ekspedisi Singa Emas. Tampaknya mereka sedang mengirim barang dari perbatasan, Tanya Li San Hoan, Oh ya? Siapakah kepala rombongannya jawab Seng kusir, Cukat liu, Si pedang angin kejut, Li San Hoan menaikan alisnya, Dan berkata dengan tertawa, Orang ini bisa hidup sampai sekarang? Hebat betul. Walaupun dia sedang berbicara tentang orang di belakangnya, Matanya terus menatap ke depan, Seakan-akan sedang menantikan seseorang. Seng kusir berkata, Anak itu tidak berjalan cepat. Mungkin Anda harus menunggu kedatangannya sampai tengah malam, Li San Hoan tertawa, Katanya, Aku rasa ia tidak berjalan lambat, Tapi ia ingin menghemat tenaganya. Pernahkah kau melihat seekor setigala berjalan dalam padang salju? Jikalau tidak ada mangsa di depan dan musuh di belakang, Pastilah ia tidak akan berjalan cepat. Karena menghabiskan tenaga dalam perjalanan adalah suatu pemborongan, Seng kusir tertawa juga, Dan berkata, Tapi anak itu kan bukan serigala. Li San Hoan tidak menjawab, Karena saat ini ia mulai batuk-batuk lagi. Kemudian dilihatnya tiga orang masuk dari pintu belakang, Sambil berbicara keras-keras mengenai kisah-kisah dalam dunia persilatan. Seakan-akan mereka takut, Orang-orang tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang penting dalam Kim Se Piao Kiok, Jasa ekspedisi singa emas. Li San Hoan mengenali orang gendut berwajah merah itu adalah si pedang angin kejut, Tapi ia tidak ingin orang itu mengenalinya, Sehingga ditundukannya kepalanya untuk mengukir figur kayu lagi. Untunglah Cukat Liu tidak pernah menanggap penting orang-orang di kota kecil. Mereka segera memesan makanan dan arak, Dan langsung mulai makan. Sialnya, Makanan dan minuman tidak menutup mulut mereka. Setelah minum beberapa kali, Cukat Liu menjadi makin sombong dan tertawa keras-keras. Lo Ji, Ji Su Heng, ingatkah kau saat di kaki gunung Tai Heng San waktu kita bertemu empat hari mau Tai Heng San orang yang ditanya itu tersenyum? Bagaimana aku bisa lupa? Waktu itu empat hari mau Tai Heng San berani-beraninya mengambil barang kiriman, Bahkan berkata Cukat Liu, Kalau kau merangkak, kami bebaskan kau. Kalau tidak, kami akan ambil bukan saja barang-barang kiriman, Tapi kepalamu juga sekalian, Orang yang ketiga pun tertawa keras-keras. Siapa sangka belum habis mereka mengayunkan golok, To'ako, kakak tertua, telah habis memenggal kepala mereka, Orang yang kedua berkata, Bukannya mau sombong. Kalau soal kekuatan telapak tangan, Yang paling hebat adalah ketua jasa ekspedisi kami, Si telapak singa emas. Tapi kalau soal keahlian pedang, Tak ada yang mengalahkan To'ako, Kakak tertua, kami ini, Cukat Liu terbahak-bahak sambil mengangkat cawannya, Namun tiba-tiba terdiam, Sewaktu penutup barang di sampingnya tiba-tiba tertiup angin. Dua bayangan manusia muncul. Kedua orang ini mengenakan jubah merah darah dan topeng aneh Yang biasa dipakai orang-orang di luar perbatasan. Kedua orang ini tampaknya memiliki bentuk tubuh yang sama, Dan tinggi badan yang sama pula. Orang awam mungkin tidak melihat muka mereka, Tapi dari kelihayan kungfu dan pakaian mereka, Secara tidak sadar pandangan mereka terarah pada kedua orang ini. Hanya Matt Lee San Hoan yang tetap menatap pintu, Karena sewaktu angin mulai menghempas pintu itu lagi, Ia melihat anak muda itu. Anak muda itu berdiri tegak di luar pintu, Dan sepertinya ia sudah ada di sana sejak lama. Seperti seekor binatang buas. Walaupun ia ingin sekali merasakan kehangatan dalam penginapan dan tidak ingin pergi, Ia takut untuk masuk ke dalam dunia manusia. Lee San Hoan kembali menghela nafas, Dan barulah sekarang ia mengalihkan perhatiannya pada kedua orang itu. Mereka telah menanggalkan topeng, Memperlihatkan wajah mereka yang buruk. Telinga mereka kecil, hidung mereka besar, Mungkin menutupi sepertiga wajah, Membuat metu dan telinga mereka seolah-olah terpisah sangat jauh. Namun mati mereka menunjukkan kejahatan, Seperti mati ular. Lalu mereka pun menanggalkan jubah mereka, Dan terlihatlah baju mereka yang hitam. Tubuh mereka pun, Mirip ular, kurus panjang, Dan dapat menyerang kapan saja. Membuat orang-orang merasa takut, Dan juga jijik melihat mereka. Kedua orang ini sangat mirip, Hanya saja yang satu wajahnya putih, Dan yang lain wajahnya hitam. Gerakan mereka sangat lambat, Membuka jubah, Melipatnya, Dan berjalan perlahan ke arah meja. Kemudian mereka berjalan lewat depan cukat liu. Suasana di rumah makan sangat pening, Sampai-sampai suara lisan hoan mengukir pun dapat terdengar. Cukat liu, Berpura-pura tidak melihat kedua orang ini, Namun gagal. Kedua orang ini pun menatapnya. Mati mereka bagaikan kuas, Yang menyapu cukat liu dari atas sampai ke bawah. Cukat liu hanya dapat berdiri dan bertanya, Bolehkah saya bertanya nama dari tuan-tuan yang terhormat? Maafkan kalau saya tidak mengenali, Orang berwajah putih itu tiba-tiba berkata, Jadi kaulah si pedang angin kejut. Cukat liu suaranya tajam dan berdesis, Seperti suara ular. Nyawa cukat liu seakan terbang mendengar suara ini. Ye, ya, Orang berwajah hitam pun tertawa dingin. Pantaskah kau disebut si pedang angin kejut? Tangannya bergetar. Sebilah pedang tipis panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Pedangnya diarahkan pada cukat liu, Dan katanya, Tinggalkan apa yang kau bawa, Dan aku akan mengampuni nyawamu. Orang kedua yang duduk di situ berdiri tiba-tiba. Dengan tersenyum ia berkata, Cuan-cuan pasti salah sangka. Dalam ekspedisi ini, Barang-barang kami antar keperbatasan, Bukan sebaliknya. Kereta-kereta kami sudah kosong, Sebelum ia dapat menyelesaikan kalimatnya, Pedang orang berwajah hitam itu sudah melubangi batang leharnya. Dengan sentakan ringan, Kepalanya copot dan berguling jatuh. Semua orang terbelalak. Kaki mereka menggigil di bawah meja. Cukat liu bisa hidup sampai hari itu, Pastilah karena ia memiliki keahlian. Ia mengambil barang dari kepitan tangannya, Dan diletakannya di atas meja. Informasi kalian betul sekali. Kami memang membawa sesuatu dari perbatasan. Tapi sayangnya, Kalian berdua tidak punya cukup keahlian untuk mengambilnya, Orang berwajah hitam itu tergelak. Apa yang akan kau lakukan jawab cukat liu, Cuan-cuan sepantasnya meninggalkan jejak keahlian silat anda di sini, Supaya waktu saya pulang, Saya dapat memberikan alasan, Sambil berbicara, Ia mundur tujuh langkah. Pedang telah terhunus. Semua orang tahu ia akan bertarung sampai mati. Tak disangka-sangka ia malah menjungkir balikan meja di sampingnya. Mangkok di meja itu penuh dengan bakso udang yang langsung melayang ke udara. Terdengar bunyi sisi dari pedangnya, Dan terlihat cahaya terang pedang itu berkelebat. Lebih dari sepuluh bakso udang telah terbelah menjadi dua. Kata Cukat Liu, Kalau anda bisa membuat hal yang sama, Saya akan segera memberikan barang ini pada anda. Jika tidak, silakan berlalu, Ilmu pedangnya cukup tinggi, Dan kata-katanya pun cukup indah, Tapi Lisan Hoan tertawa diam-diam. Dengan care ini, Musuh-musuhnya hanya akan menebas bakso udang, Bukan kepalanya. Menang atau kalah, Ia akan tetap hidup. Orang berwajah hitam itu tertawa. Ini adalah keahlian juru masak. Kau pikir ini adalah ilmu silat. Sambil berbicara, Ia menarik nafas panjang dan membuat potongan bakso udang di lantai mendal kembali ke udara. Lalu, hanya dengan selarik sinar hitam, Seluruh potongan bakso udang itu tiba-tiba lenyap. Ternyata, semuanya tertusuk oleh pedangnya. Bahkan orang yang tidak tahu silat pun tahu bahwa mengiris bakso udang di udara sangatlah sulit, Namun lebih sulit. Lagi untuk mengumpulkannya dengan satu tusukan pedang. Wajah cukat liu pucat pasti melihat ilmu pedang orang itu, Dan undur lagi beberapa langkah. Katanya, Saya rasa cuan-cuan adalah pek hiyat yang coa, Dua ular berdarah hijau. Waktu mendengar ini, Orang ketiga yang masih duduk di meja gemetar ketakutan dan berusaha merangkak pergi diam-diam. Bahkan Seng Kusir di samping Lisan Hoan pun mengangkat alisnya, Karena ia tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini, Sedikit sekali perampok di daerah Wong Ho, Sungai Kuning, Yang dapat menandingi kedua orang ini. Baik dari segi keahlian, Maupun kekejian. Kabarnya, Jubah merah mereka adalah noda darah korban-korban mereka. Namun sebenarnya ia pun tidak tahu banyak. Karena orang-orang yang mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh pek hiyat siang coa, Dua ular berdarah hijau, Sembilan dari sepuluh telah kehilangan kepalanya. Si ular hitam tertawa dan berkata, Ternyata bisa juga kau mengenali kami. Setidaknya matamu tidak buta, Cukat liu menggeretakan giginya dan berkata, Karena Anda berdua menginginkan barang ini, Saya rasa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ambil saja dan pergilah. Si ular putih lalu berkata, Kalau kau mau merangkak di lantai, Akan ku biarkan kau hidup. Kalau tidak, Kau bukan hanya harus meninggalkan barangmu, Tapi juga kepalamu. Ini tidak lain adalah kata-kata Cukat liu sendiri sewaktu ia sedang menyombongkan diri. Kali ini, kata-kata itu diucapkan si ular putih, Dan tiap kata terasa mengiris kulitnya seperti pisau. Wajah Cukat liu berubah hijau, Lalu menjadi pucat. Tiba-tiba tubuhnya jatuh ke tanah, Dan merangkak mengelilingi meja sekali. Di saat inilah Lisan Hoan menghela nafas dalam-dalam, Berkata pada dirinya sendiri, Aku melihat kepribadian orang ini telah berubah. Tidak heran ia bisa hidup begini lama, Walaupun ia berbicara dengan lirih, Kedua ular kembar dapat mendengarnya dan berpaling. Tetapi Lisan Hoan seakan-akan tidak menyadarinya, Dan terus berkonsentrasi pada ukirannya. Si ular putih tertawa, Sepertinya di sini ada jago kung fu kelas 1. Sayang aku dan to aku tidak melihatnya, Si ular hitam berkata, Barang ini diberikan kepada kami dengan sukarela. Kalau ada orang yang pedangnya lebih cepat daripada kita, Kita pun akan secara sukarela memberikan barang ini kepadanya, Tangan si ular putih bergetar dan sebuah pedang lain muncul. Kali ini warnanya putih. Katanya, Jika ada orang yang pedangnya lebih cepat daripada kami, Kami akan menyerahkan barang ini dan juga kepala kami kepadanya, Meti mereka mengarah pada Lisan Hoan saat berbicara. Namun Lisan Hoan tetap berkonsentrasi pada ukirannya. Seakan-akan tidak mendengar apa-apa. Seseorang di luar tiba-tiba berteriak, Berapa harga kepalamu waktu mendengar ini, Lisan Hoan terkejut, Tapi juga gembira. Diangkatnya kepalanya, Dan akhirnya terlihat olehnya anak muda itu masuk. Bajunya belum kering betul. Di beberapa tempat bahkan tampak membeku. Namun ia berdiri tegak seperti tombak. Matanya juga masih terlihat kesepian, Terlihat keras. Matanya mengandung suatu kebuasan yang tidak dapat dijinakan. Dapat bertempur kapan saja. Membuat sulit bagi orang untuk dekat padanya. Perhatian semua orang terarah pada pedang di pinggangnya. Waktu melihat pedang ini, Si ular putih tertawa geli, Apakah kau yang bertanya anak muda itu menjawab, Ya, si ular putih bertanya, Kau hendak membeli kepalaku? Jawab si anak muda, Aku hanya ingin tahu harganya, Karena aku ingin menjualnya kepadamu. Si ular putih berusaha tenang dan bertanya lagi, Menjual kepalaku kepadaku. Anak muda itu berkata, Betul sekali. Karena aku tidak berminat akan barang itu dan juga akan kepalamu. Si ular putih pun berkata, Sepertinya kau hanya ingin menantangku. Ya, si ular putih menatap anak muda itu lekat-lekat, Lalu memandang ke arah pedangnya, Dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Baru kali ini ia melihat hal selucu ini dalam hidupnya. Anak muda itu hanya berdiri dam-diam, Ia tidak mengerti apa yang sedang ditertawakan orang. Rasanya tidak ada satupun yang lucu yang ia katakan. Seng kusir juga menghela nafas. Anak ini sudah gila, pikirnya. Cukat liu pun berpikir anak muda ini sudah hilang akal. Tiba-tiba terdengar si ular putih berkata, Seribu tel lemas pun belum dapat membeli kepalaku, Jawab si anak muda, Seribu tel lemas terlalu banyak. Aku hanya perlu lima puluh tel. Si ular putih berhenti tertawa, Karena ia sadar anak muda ini tidak gila, Dan tidak juga bercanda. Tapi kemudian ia melihat pedang itu lagi, Dan kembali tergelak-gelak. Baiklah, jika kau mau mengikuti perintahku, Ku beri kau lima puluh tel, Sambil terus tertawa, Ia tiba-tiba mengebaskan pedangnya ke arah lilin di atas meja. Tak ada sesuatu pun yang terjadi. Semua orang tercekat, Tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Si ular putih pun meniup lilin itu perlahan, Dan pecahlah lilin itu menjadi tujuh bagian. Pedangnya dikebaskan lagi dan lagi dan lagi. Ketujuh bagian itu terkumpul di pedangnya. Ajaibnya, Api di bagian yang teratas masih terus menyala. Si ular putih berkata dengan sombongnya, Pedangku cepat tidak wajah anak muda itu tidak bergeming. Jawabnya, Sangat cepat, Si ular putih tertawa, Bagaimana dengan kau jawab si anak muda, Pedangku bukan untuk memotong lilin, Lalu untuk apakah besi tua itu Tangan anak muda itu memegang pedangnya, Dan berkata sekata demi sekata, Pedangku adalah untuk membunuh orang. Si ular putih tersenyum. Membunuh orang? Siapakah yang bisa kau bunuh? Kata anak muda itu, Kau bersamaan dengan kata kau diucapkannya, Ditusukan pula pedangnya. Pedang itu berasal dari pinggangnya. Semua orang juga melihatnya. Namun hanya dalam sekejap, Pedang itu telah menusuk leher si ular putih. Semua orang juga melihat bahwa pedang satu meter ini telah menembus tenggorokan si ular putih. Tidak ada darah, Sebab darah belum sempat keluar. Anak muda itu menatap si ular putih dan berkata, Jadi pedangmu, Atau pedang kukah yang lebih cepat si ular putih hanya bersuara GG. Otot-otot wajahnya gemetar. Tiba-tiba mulutnya terbuka dan lidahnya terjulur keluar. Darah keluar dari mulutnya. Si ular hitam mengangkat pedangnya, Tapi tidak berani bertindak. Butir-butir keringat bergulir dari dahinya. Tangannya gemetar. Anak muda itu lalu menarik pedangnya dan darah pun mengalir dari tenggorokan si ular putih. Ia berteriak keras, Kau, Lalu ia jatuh ke lantai. Anak muda itu menoleh ke arah si ular hitam, Ia sudah kalah. Mana lima puluh tail ku mukanya sangat serius. Serius seperti seorang anak yang lugu. Namun kali ini tidak ada seorang pun yang berani menertawakannya. Dengan gemetaran, Si ular hitam bertanya, Jadi kau benar-benar membunuhnya untuk lima puluh tail perak? Betul sekali, Si ular hitam tidak tahu apakah ia seharusnya tertawa atau menangis. Tiba-tiba direnggutnya rambutnya dan disobek-sobeknya bajunya, Sehingga uang perak berhamburan. Dilemparkannya seluruh uang perak itu ke arah anak muda itu. Ini, ambillah. Ambil semuanya lalu ia berlari keluar seperti orang kesurupan. Anak muda itu tidak mengejarnya. Ia bahkan tidak marah. Sebaliknya, Ia berjongkok memunguti uang perak. Dibawanya uang perak itu kepada pemilik penginapan, Dan bertanya, Kau pikir ini ada lima puluh tail? Pemilik penginapan sudah merangkak ke bawah meja. Tak sanggup berkata-kata. Hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Lisan Hoan menoleh pada Seng Kusir, Dan tertawa, Aku benar, Kan Seng Kusir menghela nafas. Kau sangat tepat. Mainan itu sangat berbahaya. Ia melihat anak muda itu berjalan ke arah mereka, Namun ia tidak bisa melihat Cukat Liu. Cukat Liu masih ada di koliong meja. Baru saat inilah ia berani muncul, Dan ia membokong anak muda itu. Pedangnya tidak lambat. Anak muda itu pun tidak menyangka Cukat Liu akan membunuhnya. Ia sudah membunuh si ular putih. Seharusnya Cukat Liu berterima kasih kepadanya. Mengapa mau membunuhnya? Ketika semua orang berpikir pedangnya akan menembus jantung si anak muda, Cukat Liu tiba-tiba berteriak keras. Pedangnya mencelat dan tertancap di langit-langit. Pedangnya masih berayun-ayun di langit-langit, Sementara tangan Cukat Liu kini memegang tenggorokannya. Matanya terarah pada Li San Hoan, dan bola matanya hampir melompat keluar. Li San Hoan tidak lagi mengukir, sebab pisau yang digunakannya untuk mengukir tidak ada lagi di tangannya. Darah mengalir ke punggung Cukat Liu. Ia menatap Li San Hoan, dan dari tenggorokannya keluar suara GG. Saat itulah orang-orang sadar bahwa pisau ukir Li San Hoan telah berada di tenggorokan Cukat Liu. Hanya saja, tidak seorang pun melihat bagaimana pisau ini berpindah. Keringat membasahi wajah Cukat Liu yang kesakitan. Tiba-tiba dikatutkannya mulutnya dan dicabutnya pisau itu dari leharnya. Ia memandang Li San Hoan sambil berteriak, Seharusnya sudah kukenali engkau Li San Hoan mengeluh. Sayangnya, baru sekarang kau menyadarinya. Kalau kau tahu, kau tidak akan mencoba melakukan hal yang memalukan itu, Cukat Liu tidak mendengar kata-kata ini. Ia tidak akan pernah mendengar apa-apa lagi. Anak muda itu pun menoleh, wajahnya terkejut. Ia tidak mengerti mengapa orang ini ingin membunuhnya. Tapi hanya sebentar ia memandang, lalu berjalan kembali ke arah Li San Hoan. Di balik penampilannya yang liar dan tidak beraturan, tersembunyi secercah kehangatan dan senyuman. Ia berkata singkat, Aku ingin mengundangmu minum. Bab 2 Teman akrab tersimpan dalam lautan kereta kuda kini penuh dengan botol-botol arak. Arak ini dibeli oleh si anak muda, jadi ia minum sebotol demi sebotol, menikmati kelezatannya. Li San Hoan memandangnya dengan gembira. Jarang sekali ia bertemu seseorang yang menarik perhatiannya, tapi anak muda ini sungguh-sungguh menarik. Tiba-tiba si anak muda meletakkan botol araknya dan menatap Li San Hoan. Mengapa kau mengundangku ke dalam keretamu untuk minum? Li San Hoan tertawa. Karena penginapan itu bukan tempat yang baik untuk kita duduk lama-lama. Kenapa jawab Li San Hoan, siapapun juga yang membunuh orang, ia akan terlibat dalam persoalan. Aku tidak takut membunuh, tapi aku benci persoalan. Anak muda ini berpikir sejenak, lalu mulai minum lagi. Li San Hoan tersenyum sambil memandang si anak muda, mengagumi wajahnya saat ia minum. Tak selang berapa lama, anak muda ini pun mengeluh. Membunuh memang bukan pekerjaan yang menyenangkan. Tapi ada beberapa orang di dunia ini yang harus dibunuh. Jadi aku harus membunuh mereka Li San Hoan tertawa. Benarkah kau membunuhnya untuk 50 cil perak? Anak muda itu menjawab, walaupun tanpa uang, aku pasti membunuhnya. Tapi mendapatkan 50 cil kan lebih baik lagi, Li San Hoan bertanya, mengapa 50 cil jawabnya, karena harganya memang sebegitu, Li San Hoan tersenyum. Banyak orang di kalangan persilatan yang sepantasnya mati. Dan beberapa berharga lebih dari 50 cil perak. Kau mungkin bisa jadi kaya raya nantinya, kata anak muda itu, sayangnya aku sangat miskin. Kalau tidak, seharusnya aku berikan kepadamu 50 cil itu, kenapa karena kau bantu aku membunuh orang itu, Li San Hoan tertawa senangkan salah. Orang itu tidak berharga 50 cil. Sebenarnya ia tidak berharga sepeserpun, tiba-tiba ia bertanya, tahukah kau mengapa ia ingin membunuhmu? Tidak, karena walaupun si ular putih tidak membunuhnya, ia telah membuat cukat liu kehilangan muka di dunia persilatan. Kau membunuh si ular putih. Hanya dengan membunuhmu, ia bisa mendapatkan kembali kehormatannya. Itulah mengapa ia harus membunuhmu. Orang-orang kalangan persilatan sangat licik, jauh di luar bayanganmu, anak muda itu tendalam dalam pikirannya. Lalu berkata, kadang-kadang hati manusia lebih kejam daripada hati harimau. Setidaknya, jika harimau itu ingin memakanmu, ia akan memberitahukan kepadamu lebih dulu, ia meneguk araknya, lalu melanjutkan. Tapi yang kudengar hanyalah manusia mengatakan harimau itu kejam. Tidak pernah harimau berkata bahwa manusia kejam. Kenyataannya, harimau membunuh untuk bertahan hidup. Tapi manusia membunuh untuk alasan-alasan lain. Dan sejauh pengetahuanku, jauh lebih sering manusia mati dibunuh sesamanya, daripada dibunuh harimau, Lisan Hoan menatapnya. Itukah sebabnya kau lebih suka bergaul dengan harimau? Anak muda itu berpikir lagi, dan tiba-tiba tertawa. Masalahnya cuma satu, mereka tidak minum arak. Inilah kali pertama Lisan Hoan melihat senyumannya. Sebelumnya ia tidak sadar bahwa senyum dapat mengubah seseorang begitu rupa. Wajah anak muda itu selalu kesepian, selalu keras, membuat Lisan Hoan berpikir ia seperti serigala di tengah salju. Namun waktu ia tersenyum, kepribadiannya berubah total. Ia menjadi sangat hangat, sangat akrab, sangat manis. Lisan Hoan belum pernah melihat seorang pun yang dapat tersenyum begitu memikat. Tiba-tiba anak muda ini bertanya, apakah kau sungguh-sungguh orang terkenal Lisan Hoan tersenyum? Kadang-kadang jadi orang terkenal tidak menguntungkan, tapi aku ingin sekali jadi orang terkenal. Aku ingin jadi orang yang paling terkenal di seluruh dunia. Dia mengucapkannya dengan sangat lugu. Lisan Hoan tertawa lagi. Setiap orang ingin terkenal. Hanya saja kau lebih jujur dari kebanyakan orang, kata anak muda itu, aku berbeda dari kebanyakan orang. Aku harus terkenal. Jika aku tidak terkenal, aku harus mati. Lisan Hoan terbelalak mendengar kata-katanya. Mengapa anak muda itu diam saja? Tapi dapat terlihat kepedihan yang dalam dimatanya. Lisan Hoan baru menyadari bocah lugu ini ternyata menyimpan banyak rahasia. Masa kecilnya pastilah penuh dengan kesedihan dan kesengsaraan. Maka Lisan Hoan berkata dengan hangat, Jika kau ingin terkenal, paling tidak beritahu aku namamu. Anak muda itu terdiam cukup lama, lalu menjawab, Orang-orang biasa memanggilku Afai. Afai Lisan Hoan tertawa. Jadi semua adalah hah? Tidak ada orang di dunia ini yang bersih itu. Anak muda itu menjawab keras, Aku tidak punya si kobaran api muncul di matanya. Lisan Hoan menyadari bahwa air mata pun takkan sanggup memadamkan api ini. Tapi ia tidak sanggup untuk bertanya lagi. Tidak disangkanya bahwa anak muda itulah yang melanjutkan, Waktu aku benar-benar terkenal, mungkin akanku beritahukan seku. Tapi sekarang, Lisan Hoan berkata dengan suara lembut. Sekarang aku panggil kau Afai, anak muda itu girang, Baiklah, sekarang kau panggil aku Afai. Sejujurnya, kau boleh memanggilku apa saja. Kata Lisan Hoan, Afai, mari bersulang, baru habis setengah cawan, Lisan Hoan mulai batuk-batuk lagi. Wajahnya yang pucat menandakan ia punya penyakit berat. Namun tetap dihabiskannya cawan itu. Afai menatapnya bingung, bagaimana orang seterkenal itu sangat buruk kesehatannya. Tapi ia tidak berkata sepatah katapun. Dihabiskannya cawannya sendiri. Lisan Hoan tersenyum. Tahukah kau mengapa aku suka kau menjadi sahabatku, Afai diam saja. Maka Lisan Hoan melanjutkan. Karena dari semua teman-temanku, hanya engkaulah yang melihatku terbatuk-batuk tapi tidak menyuruhku berhenti minum, kata Afai. Apakah tidak boleh minum kalau sedang batuk sebenarnya menyentuh alkohol pun tak boleh? Maka tanya Afai, lalu mengapa kau minum terus? Apakah kau punya masa lalu yang menyedihkan matelisan Hoan langsung meredup, dan memandang Afai? Apakah aku bertanya sesuatu yang tidak ingin kau jawab? Apakah aku bertanya di mana orang tuamu? Siapa gurumu? Dari mana asalmu? Hendak pergi ke mana tidak? Lalu mengapa kau tanyakan itu padaku Afai duduk terdiam. Lalu tersenyum. Takkan ku tanyakan lagi, Lisan Hoan juga tersenyum. Tampaknya ia ingin bersulang lagi, namun waktu diangkatnya cawannya, ia mulai batuk-batuk lagi. Afai membuka jendela kereta, tapi tiba-tiba kereta berhenti. Apa yang terjadi tanya Lisan Hoan? Seng kusir menjawab, seseorang menghalangi jalan, siapa orang-orangan salju, mereka turun dari kereta. Lisan Hoan bernafas pelan, tapi Afai menatap orang-orangan salju seperti baru pertama kali melihat dalam hidupnya. Lisan Hoan berpaling padanya dan bertanya, kau belum pernah melihat orang-orangan salju? Aku jawab Afai, aku hanya tahu bahwa salju sangat menjengkeran. Ia tidak hanya membawa hawa dingin, tapi juga membuat tanaman mati, binatang bersembunyi, orang-orang kesepian dan kelaparan. Ia membuat bola salju dan melemparkannya. Bola salju itu jatuh di tempat yang cukup jauh, mecah, dan kemudian wancur. Matanya pun menerawang jauh. Bagi mereka yang cukup makan dan cukup pakaian, mungkin salju adalah hal yang indah. Bukan hanya mereka dapat membuat orang-orangan salju, mereka pun dapat menikmati pemandangan indah padang salju seperti ini. Tapi bagi orang seperti aku, tiba-tiba ditatapnya Lisan Hoan. Apakah kau tahu bahwa bagi seseorang yang tumbuh di alam bebas seperti aku, angin, salju, es, dan hujan adalah musuh terbesar Lisan Hoan juga membuat sebuah bola salju dan berkata, Aku tidak benci salju, tapi aku benci orang yang menghalangi jalanku, dilemparnya bola salju itu ke arah orang-orangan salju. Anehnya, orang-orangan itu tidak jatuh. Hanya saljunya menjadi retak, sehingga terlihat sesuatu di dalamnya. Ada manusia asli dalam salju. Tapi sudah mati. Wajah orang mati tidak pernah rupawan, tapi wajah ini sungguh mengerikan. Si ular hitam jerit Ava ini. Mengapa si ular hitam mati di sini? Mengapa pembunuhnya membuatnya sebagai orang-orangan salju? Seng Kusir menarik mayat itu dari salju dan memeriksanya dengan teliti. Mencoba menemukan penyebab kematiannya. Lisan Hoan bertanya, kau tahu siapa pembunuhnya? Jawab Ava, aku tidak tahu. Kata Lisan Hoan, barang itu, barang apa? Lisan Hoan melanjutkan, barang itu berada di atas meja, sehingga aku tidak memperhatikannya. Tapi sewaktu si ular hitam pergi, barang itu pun lenyap. Oleh sebab itu kupikir ia berlagak gila untuk mengalihkan perhatian orang banyak, dan kabur dengan barang itu. Oh, begitu, sahut Ava'i. Namun takkan pernah disangkanya bahwa barang itu akan mengakibatkan kematiannya. Pembunuhnya juga menginginkan barang itu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan pisau itu kembali ada di tangannya. Benda apakah itu? Mengapa begitu banyak orang menginginkannya? Mungkin seharusnya aku mencuri lihat. Ava'i mendengarkan dengan seksama, tapi tiba-tiba ia memotong, jikalau pembunuh itu menginginkan barang itu, mengapa harus membuat dia sebagai orang-orangan salju dan menghalangi jalan kita Lisan Hoan terkejut. Walaupun anak muda ini tidak berpengalaman dalam hidup, sangat lugud, namun pikirannya sangat pandai. Tak bisa dibandingkan bahkan dengan orang-orangan berpengalaman di dunia persilatan. Ava'i melanjutkan, orang itu pasti telah memperhitungkan bahwa tidak ada orang lain yang melewati jalan ini. Hanya engkau. Maka orang-orangan salju itu ditaruhnya untuk menghalangi jalanmu. Lisan Hoan tidak menjawab, hanya bertanya, apakah kau temukan lukanya yang mematikan namun sebelum Seng Kusir sempat menjawab. Lisan Hoan menyambung, tak usahlah, Ava'i menambahkan, betul sekali. Orang-orang itu sudah ada di sini, kenapa harus dicari lagi, ketajaman pendengaran dan penglihatan Lisan Hoan dianggap paling hebat di dunia. Dia tidak percaya, anak muda pendengaran anak muda ini pun sama baiknya. Anak muda ini memiliki kemampuan alami binatang buas, dapat menangkap hal-hal yang tidak bisa ditangkap orang biasa. Lisan Hoan memberinya tawa puas, karena kalian semua sudah tiba, mengapa tidak keluar dan minum bersama? Salju di atas pohon di tepi jalan tiba-tiba luruh. Seseorang tertawa senang, sudah sepuluh tahun tidak berjumpa. Tak disangkali Tam Hoa masih tetap muda. Harus diberi selamat? Saat itu seseorang berlengan satu dengan pandangan bagai elang muncul dari dalam hutan. Seseorang yang lain muncul juga dari sisi lain jalan. Orang ini kurus kecil. Tubuhnya seperti tulang belulang dengan sedikit gumpalah daging di sana-sini. Mungkin angin sepoi-sepoi pun dapat meniutnya pergi. Afi langsung menyadari bahwa orang ini tidak meninggalkan jejak secuil pun di atas salju. Untuk seseorang dapat tidak meninggalkan jejak, walaupun ia beruntung memiliki badan yang ringan, ia tetap harus memiliki tenaga dalam yang hebat. Lisan Hoan tersenyum. Aku baru saja kembali dari perbatasan setengah bulan. Namun Cah Cong Piao Tau, Ketua, Kim Se Piao Kiok, Jasa Ekspedisi Singa Emas, dan Sin Heng Bu Eng, si pengelana tanpa bayangan, Kiju Sian Sing, berdua datang menemui aku. Reputasiku pasti cukup baik, orang tua yang kecil itu tersenyum licik. Tampaknya ketenaran Li Tam Hoa bukan bualan saja. Ingatanmu baik sekali. Kita bertemu hanya 1x13 tahun yang lalu, namun kau masih ingat aku, orang tua yang tidak berguna ini. Tam Hoa adalah gelar dalam kerajaan Cina Kuno, yang diberikan kepada orang yang menempati urutan ketiga dalam ujian kerajaan. Ujian ini adalah untuk menyaring pejabat negara, baru sekarang Afi menyadari bahwa kaki orang tua itu pencang. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pencang dapat menjadi ahli kufu meringankan tubuh. Ia tidak tahu bahwa karena cacat sejak lahir, ia melatih kufunya lebih giat untuk menutupi kekurangannya. Afi tidak bisa tidak menghormati orang ini. Li San Hoa terkekeh. Kau sudah susah payah mengundang teman-teman lain. Apakah tidak akan kau perkenalkan mereka pada kami? Miki Ji Sian Sing menjawab dingin. Benar. Mereka juga mendengar ketenaranmu dan ingin bertemu, saat ia berbicara, muncullah empat orang dari dalam hutan. Walaupun hari masih siang, Li San Hoa bergidik melihat keempat orang ini. Empat orang ini tampak dewasa, tapi berpakaian seperti anak-anak. Mengenakan pakaian warna cerah dengan motif bunga-bunga. Sepatu mereka pun sepatu anak-anak dengan gambar harimau di depan. Tatakan liur pun terikat di pinggang. Sorot meti mereka menggambarkan kedewasaan, namun tingkah laku mereka seperti bocah. Orang yang melihat pasti merasa muak, ingin muntah. Yang paling menarik adalah gelang yang mereka kenakan di tangan dan kaki ada kerimcingannya, sehingga ribut sekali waktu mereka berjalan. Waktu Seng Kusir melihat empat orang ini, ia langsung berkata, si ular hitam tidak dibunuh oleh seseorang, Li San Hoa mendengus. Heh kata Seng Kusir, ia terbunuh oleh racun kalajengking, romen wajah Li San Hoa berubah. Kalau begitu, empat orang ini pastilah murid Ngo Tok Tong Chu, si anak lima racun, anak berbaju kuning tertawa. Kau menghancurkan orang-orangan salju yang kami buat susah payah. Kau harus membayarnya, sambil mengatakan membayarnya, ia meloncat ke arah Li San Hoa, namun kerimcingannya tidak berbunyi. Li San Hoa hanya tersenyum padanya, tidak bergerak sama sekali. Tapi Ki Jisian Seng juga meloncat, menghalangi anak berpakaian kuning itu. Menariknya ke samping. Singa emas berdiri tiba-tiba dan tertawa keras. Li San Hoa ini kaya raya. Jangankan orang-orangan salju, orang-orangan emas pun sanggup dibayarnya. Kalian berempat jangan gegabah. Aku akan memperkenalkannya pada kalian. Anak berpakaian merah menambahkan. Aku tahu ia juga ahli makan, minum, wanita, dan judi. Maka aku selalu berharap ia dapat membantu kami mencari kesenangan. Anak berpakaian hijau berkata, Aku juga tahu dia cukup berpendidikan, bahkan mendapat gelar Tam Hoa dalam ujian kerajaan. Kudengar ayahnya dan kakeknya pun semua bergelar Tam Hoa, anak berpakaian merah itu tertikik. Sayangnya Li kecil yang satu ini tidak ingin jadi pejabat pemerintah, malah lebih senang jadi maling. Walaupun yang lain tampak tidak peduli akan apa yang sedang dibicarakan, Afi Imlongo mendengar informasi ini. Tidak disangkanya bahwa sahabat barunya memiliki hidup yang sangat menakjubkan. Ia tidak tahu bahwa orang-orang ini hanya memilih cerita yang spektakuler dari kehidupan Li San Hoan. Kisah hidup Li San Hoan yang lengkap, tak akan selesai dalam waktu tiga hari tiga malam. Afi Imlongo juga tidak melihat bahwa walaupun tersenyum, Matt Li San Hoan menggambarkan kepedihan yang mendalam. Seakan-akan hatinya akan terkoyak mendengar orang membericarakan masa lalunya. Tiba-tiba Ki Ji Sian Sing berkata dengan wajah serius, kalian memang tahu banyak tentang Li San Hoan. Tapi pernahkah kalian dengar Si Oli Sin Tu, pisau kilat sili? Ajaib, tak ada bandingannya di koliong langit, sekali lempar, tidak pernah luput anak berpakaian kuning pun tertawa. Sekali pisau itu dilempar, tidak pernah luput. Pantas saja kau takut aku mati oleh pisaunya, dan kau tak bisa menjelaskannya pada tuanku. Itu sebabnya kau menghalangiku, Li San Hoan berkata sambil tersenyum, tapi semua orang boleh tenang. Pisauku yang kedua tidak sehebat itu. Dan pisauku yang pertama tak akan mampu membunuh enam orang sekaligus, jika semua mau menuntut balas untuk Cukat Liu, silakan maju, singa emas tertawa dua kali. Cukat Liu tidak pantas hidup. Mengapa harus merepotkan Li Heng? Jawab Li San Hoan, jika tidak ada yang mau menuntut balas, apakah kalian memang datang untuk menemaniku minum? Ki Ji Sian Sing menjawab dingin, kami hanya ingin barang itu, Li San Hoan mengeringitkan keningnya. Barang ya, barang itu harus dikirim oleh jasa ekspedisi. Kalau tidak, reputasi Kim Se Piao Kiok, jasa ekspedisi singa emas, akan wancur. Li San Hoan menoleh pada mayat si ular hitam. Maksudmu barang itu tidak ada padanya? Jawab singa emas, Li Heng memang pandai berkelakar. Dengan adanya Li Heng di tempat itu, bagaiman si ular hitam dapat mengambil barang itu? Li San Hoan menghela nafas. Aku paling benci persoalan dalam hidup. Mengapa persoalan selalu berhasil menemukanku singa emas? Seolah-olah tidak mendengarnya. Ia terus bicara, Li Heng hanya perlu menyerahkan barang itu dan aku akan segera pergi dan akanku berikan arak juga pada Li Heng. Li San Hoan memainkan pisau di tangannya. Tiba-tiba ia tersenyum. Kau benar. Barang itu ada padaku. Tapi aku tidak tahu apakah aku harus menyerahkannya padamu atau tidak. Beri aku waktu untuk berpikir, Kijisian Sing bertanya, Berapa lama sahut Li San Hoan? Dua jam saja. Setelah dua jam, kita bertemu lagi di sini, Kijisian Sing tidak ragu-ragu menjawab, jadi ia tidak berkata apa-apa lagi sebelum pergi. Anak berbaju kuning itu terkikik. Dalam waktu satu jam saja kau sudah bisa menghilang. Mengapa perlu dua jam? Kata Kijisian Sing, Sejak Li Tam Hoa masuk dunia perselatan dan sebelum ia mundur, ia telah bertanding lebih dari 300 kali. Tidak pernah sekalipun ia menghindar, mereka datang dengan cepat dan pergi dengan lebih cepat. Sekejap saja, mereka telah menghilang ke dalam hutan. Afei memecahkan keheningan, Kau tidak mempunyai barang itu, Betul, Lalu mengapa kau berbohong? Li San Hoan tersenyum. Walaupun aku tidak mengambilnya, mereka tidak akan percaya. Pertarungan tak bisa dihilangkan lagi. Lebih baik mengaku saja, daripada berdebat panjang, Jika pertarungan pasti terjadi, mengapa harus menunda jawab Li San Hoan? Kita harus menemukan seseorang dalam dua jam ini, siapa orang yang mencuri barang itu, lalu sambung Li San Hoan, malam itu, ada tiga orang di meja itu. Dua sudah mati. Kita harus menemukan orang yang ketiga. Afei berpikir dalam-dalam. Kau maksud orang yang mengenakan mantel warna ungu, dengan cambuk di pinggangnya, dan bulu di pelinganya Li San Hoan tersenyum. Kau hanya melihatnya sekejap saja, tapi kau bisa mengingat begitu detil aku memang melihatnya untuk sekejap. Sekejap saja sudah cukup, kau benar. Dialah orangnya. Dari semua orang di rumah makan malam itu, hanya dia seorang yang tahu betapa berharganya barang itu. Ia berdiri di samping agar tidak ada orang yang memperhatikan. Maka ia punya kesempatan untuk membawanya pergi. Dan karena barang itu sangat berharga, ia ingin memilikinya. Tapi ia takut ketahuan, maka dilaporkannya bahwa akulah pencurinya, sambil tersenyum simpul ia lanjutkan. Untung bukan baru kali ini aku difitnah, kata Afei, itulah sebabnya mereka bisa tahu di mana engkau berada, betul sekali, tapi supaya singa emas tidak mencurigainya, ia pasti masih ada di sekitar sini, betul lagi. Oleh sebab itu, pastilah ia bersama-sama dengan orang-orang singa emas. Jadi kita hanya perlu menemukan mereka, untuk menemukan pencuri itu, Lisan Hoan menepuk bahunya. Kau hanya perlu berkelana di dunia persilatan 3-5 tahun, dan semua orang jahat pasti akan sulit hidup. Kuharap waktu kita bertemu lagi, kita masih bersahabat, ia tertawa keras sambil melanjutkan, karena aku sungguh tidak ingin menjadi musuhmu, Afei terdiam memandangnya. Lalu katanya, kau ingin aku pergi sekarang, kata Lisan Hoan, ini urusanku sendiri. Tak ada sangkut pautnya dengan kau. Mereka tidak mencari engkau. Jadi buat apa kau terus di sini? Afei bertanya lagi, kau tidak ingin aku terlibat persoalan yang ruat ini? Atau kau hanya tidak ingin berpergian dengan kulisan Hoan memandangnya sedih, walaupun senyum tetap tersungging di bibirnya? Di dunia ini, tidak ada pesta yang tidak selesai. Akhirnya kita tetap harus berpisah. Mengapa harus kita permasalahkan sekarang atau nanti? Wajah Afei menjadi suram. Lalu diambilnya dua cawan arak dari dalam kereta. Mari kita bersulang sekali lagi. Lisan Hoan minum cawan itu sekali teguk. Ia ingin tersenyum, tapi malah jadi terbatuk-batuk. Afei memandangnya tanpa berkata-kata, lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Saat itulah, mulai lagi turun salju. Suasana begitu sungi, sampai terdengar bunyi butiran salju menyentuh tanah. Lisan Hoan menatap punggung Afei yang menghilang di antara salju dan angin. Pandangannya beralih ke tanah yang mulai tertutup salju, pada sepasang jejak yang kesepian. Segera dituhangnya lagi secawan arak. Katanya, Anak muda, aku bersulang untukmu sekali lagi, aku yakin kau tahu, sebenarnya aku tak ingin kau pergi. Hanya saja masa depanmu sangat cerah. Bersamaku, hanya kesulitan yang akan kau dapatkan. Aku adalah seseorang yang sudah berkawan erat dengan persoalan, kesialan, marah bahaya, dan kesedihan. Aku tak mampu, punya kawan lagi, namun Afei tidak dapat mendengar perkataan ini. Seng Kusir masih berdiri mematung di situ. Ia tidak berkata-kata, dan walaupun tubuhnya penuh salju, ia tidak bergerak. Lisan Hoan minum lagi. Lalu berpaling padanya. Tunggu aku di sini. Lebih baik kau kuburkan tubuh si ular. Aku akan kembali dua jam lagi. Seng Kusir menundukkan kepalanya. Aku tahu telapak singa emas sangat terkenal, tapi itu dilebih-lebihkan saja. Kau hanya perlu jurus untuk mengalahkannya, sahut Lisan Hoan, mungkin tak lebih dari sepuluh langkah, bagaimana dengan kijisian sing ilmu meringankan tubuhnya cukup baik, dan ia pun ahli senjata rahasia. Tapi aku rasa, tak akan ada kesulitan menghadapinya, kata Seng Kusir, ku dengar murid-murid Ngo Tok Tong Chu, si anak lima racun, memiliki kungfu yang sangat aneh. Dari yang aku lihat, kungfu mereka memang berbeda dari kebanyakan orang, Lisan Hoan memotong ucapannya dengan tawa. Jangan khawatir. Aku tidak takut pada orang-orang ini. Mereka sama sekali bukan masalah, Seng Kusir masih tegang. Kau tak perlu berbohong. Aku tahu perjalanan kita kali ini sangat berbahaya. Siowya, tak seharusnya engkau membiarkan Fii Siowya, Cuan Fii, pergi, Lisan Hoan menjadi sedikit berang. Sejak kapan kau mulai omong kosong semburnya? Mulut Seng Kusir langsung terkatuk, dan menunduk semakin dalam. Selang beberapa saat, diangkatnya wajahnya. Lisan Hoan telah pergi, suara batuknya sayup-sayup terdengar. Siapapun yang mendengar suara batuk yang terus-menerus di tengah padang salju, tak bisa tidak merasa iba. Sampai akhirnya, deru angin menutupi suara batuk itu. Setetes air matu jatuh di pipi Seng Kusir. Ia berkata pada dirinya sendiri, Siowya, kita hidup dengan tentram di perbatasan. Mengapa kau ingin pulang ke tempat yang penuh kesedihan dan duka ini? Tak dapatkah kau melupakannya setelah 10 tahun? Masihkah kau ingin berjumpa dengannya? Namun setelah kau berjumpa dengannya pun, kau tak ingin berbicara padanya. Mengapa kau timpakan penderitaan ini pada dirimu sendiri ketika masuk ke dalam hutan? Wajah Lisan Hoan yang ngeriang dan cakap tiba-tiba berubah, berubah menjadi seorang pemangsa. Kelinganya, hidungnya, tiap lajur otot dalam tubuhnya menyisir setiap inci hutan, tak meluputkan apapun juga. Selama 20 tahun ini, belum pernah ada seorang pun yang lolos dari kejarannya. Walaupun gerakannya gesit seperti seekor kelinci, ia tidak terburu-buru. Seperti penari yang hebat, dalam situasi apapun ia tetap dapat mempertahankan keanggunan dan kemantapannya. 10 tahun yang lalu, waktu ia menyerahkan segala miliknya dan pergi ke perbatasan, ia pun lewat jalan ini. Waktu itu, bunga musim semi mulai bermekaran. Ia ingat, ada warung arak kecil di sekitar sini. Ia selalu mampir ke situ untuk minum. Walaupun araknya, mungkin bukan yang terbaik, pemandangannya tak disangka lagi. Gunung di sebelah sananya, dan air terjun. Waktu itu banyak pelancong. Ia mengawasi pasangan-pasangan pelancong itu sambil minum araknya yang terasa pahit, secawan demi secawan. Berpikir ia akan pergi untuk selamanya. Kenangan ini tak akan pernah dilupakannya. Tapi kini, tak disangkanya ia datang kembali. 10 tahun? Pastilah semuanya orang-orang baru. Pelayan kecil itu telah menikah. Pasangan yang saling mencintai itu telah tiada. Bahkan pohon persik itu, kini terbenam dalam salju. Oh, betapa dirindukannya, bahwa warung kecil itu masih ada. Ia berpikir demikian bukan karena kenangan lama, tapi karena ia rasa orang yang dicarinya ada di sana. Walaupun dunia dalam salju sungguh berbeda dengan dunia angin musim semi, pemandangan itu masih menusuk hatinya. Uang, kekuasaan, ketenaran, status sosial, itu semua mudah dilepaskan. Namun kenangan indah, kenangan yang manis itu. Bagi jerat yang membelenggunya, sehingga ia tidak bisa lepas. Tak pernah merasa bebas. Lisan Hoan mengambil sebotol arak dan minum seluruhnya. Ia baru mulai berjalan lagi setelah selesai batuk-batuk yang panjang. Ia benar-benar menemukan warung kecil itu. Ia teringat, di musim semi bunga-bunga liar tak berfernama mekar di mana-mana. Ia biasa minum arak di situ sambil menikmati indahnya bunga-bunga liar. Kini semua telah berubah. Ia melihat sebuah kereta kuda, dan mendengar suara kuda di belakang. Lisan Hoan tahu tebakannya benar. Mereka memang ada di sini. Karena dalam cuaca seperti ini, di daerah seperti ini, tak mungkin ada tamu lain. Ia mempercepat langkahnya, menjadi lebih waspada, dan memicinkan telinga sejenak. Tak ada suara apapun dari dalam warung. Segera ia melesat ke arah warung itu. Waktu ia sudah sangat dekat, ia tak dapat percaya. Selain suara kuda dari belakang, tak ada suara lain. Lisan Hoan menuju ke arah pintu dan lantai kayu menderik. Ia terkejut dan mundur selangkah. Tetap sunyi senyap. Lisan Hoan mengindap-indap ke belakang, berpikir, mungkin mereka tidak di sini. Namun kemudian terlihat olehnya singa emas, yang sedang menatapnya lekat-lekat. Tidak bergerak, seperti patung. Lisan Hoan menghela nafas. Sungguh tak kusangka, hanya tiga kata itu yang terucap. Karena kemudian ia menyadari bahwa singa emas tak akan pernah lagi mendengar suara apapun.